Oke, Pak Miarsa, ketemu lagi bersama saya, Yadid Tarmiji, di channel Hobi Pontar Manado. Kali ini saya mau review controller mixer, merknya Kode. Kode seri Mini 1000T, ini yang 1000T ini adalah Mini 1000 yang keluaran terbaru. Jadi yang terbaru ini kita sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lain tentunya dari seri yang sebelumnya. Jadi kode ini saya mau memperkenalkan sama Pak Miarsa, memperkenalkan cara memasukkan data parlet atau datanya BIM ke dalam si controller. Jadi channelnya itu, data channelnya saya mau masukin di sini. Jadi merk apa saja yang bisa, semuanya merk bisa dimasukin di data channelnya di kode ini, di controller. Jadi buat Pak Miarsa, nanti saya akan kasih, kita akan buka bagaimana caranya, bagaimana metodenya. Nanti ikutin terus di Hobi Pontar Manado. Pemirsa begini ya, jadi untuk memasukkan data, kalau untuk merk Centurion, dia sudah dilengkapi dengan presetnya yang ada sudah di dalam. Jadi si pabrikan ini atau si dealernya itu sudah memasukkan Centurion ke dalam sini. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi langkah awalnya itu adanya di setup. Ini setupnya. Nah, jadi di setup ini kita bisa memilih dari mana atau sudah ada atau mau bikin. Jadi kalau kita mau lihat yang sudah ada, berarti kita harus cari di library atau di datanya dia, tempat penyimpanannya dia. Oke. Nah, ini. Sorry, nanti saya ambil pensil dulu. Oke ya. Nah, jadi di sini yang dari bawaannya si Mini 1000 itu sudah ada nih, kalau dari merk Centurion. Kalau merk Centurion sudah ada, tapi merk yang lain tidak ada karena kita tidak pernah memasukkannya ke dalam sini ya. Nah, jadi satu contoh, kita juga ada namanya merknya ini, TRF, serinya Clara S. Jadi saya, tadi saya sudah masukkan dulu untuk saya pelajari juga. Nah, ini. Jadi datanya sudah ada di sini nih. Kayak pennya, tilnya, X-nya, speednya, semua ada di sini. Jadi, cara memasukkan ini jadi sama ya. Exit dulu. Exit, nah ini. Jadi yang saya masukkan di sini, ini til, itu sama dengan di sini. Ini pen dan tilnya. Ini buat speednya, buat berapa derajat, begitu ya. Terus juga ada pen til dan speed. Pen til dan speed nanti di tempat lain. Tapi dia datanya sama. Di sini 1 sampai 9, dan seterusnya ya, begini ya. Nah, ini. Jadi, data ini harus dimasukkan ke dalam sini. Oke. Kita mulai cara bagaimana memasukkannya. Oke ya. Jadi saya mau menggunakan yang seri Wisdom 280 Untuk masuk ke dalam si datasheet-nya controller. Jadi, pemirsa, langkahnya saya mau kasih tahu. Jadi, langkah pertama ini adalah Mau masukkan channel-nya. Jadi, harus masuk ke setup. Oke. Masukkan ke manager picture. Oke. Kalau sudah masukkan di sini sudah ada. Oke. Nanti yang si Wisdom kan tidak ada. Berarti kita harus masukkan ke new. Atau yang baru. Baru. Picture baru ya. Oke. Nah. Di sini harus isi nama. Isi nama dulu. Oke. Kita delete dulu. Delete namanya. Oke. Wisdom. Oke. Wisdom. Oke. Atau tipenya aja ya. 280. Backspace. Dua. 280. Oke. Terus company-nya. Kita backspace dulu. Keyboard-nya. Yang lain. Terus Wisdom. Wisdom. Oke. Enter. Baru channel-nya. Nah, di sini kita harus lengkapi juga dengan channel-nya. Kalau di sini sampai 20. Atau 16. Ini bisa 16. Channel 20 dan 16. Kita taruh di sini 16 ya. Oke. Backspace. 16. Oke. Sudah 16 channel. Confirm. Oke. Apakah. Oke. Nah. Sudah. Nah. Nah. Jadi. Buat teman-teman. Ini. Begitu kita sudah masukin si datanya. Dia akan memberikan channel-nya 1 sampai dengan 16. Dan juga sesuai dengan si datanya dia. Ya. Jadi. Ada. Apa. Di sini nih. Ini namanya. Wheel. Wheel itu putar ini nih. Ini wheel-nya. Ini wheel A. Wheel B. Wheel C. Jadi A. B. Dan C. Yang punya D. Tidak ada. Karena D. D. Ini adalah. Menu. Ini guru store. Oke ya. Jadi kita mau masukin. Jadi langkah pertama. Kita harus cari juga. Yang dari si channel 1. Ini channel 1 dimmer. Oke. Contohnya. Kita kasih di sini. Terus kita. Buka channel attribute. Ini attribute. Jadi ini. Attribute itu adalah nama-nama daripada si. Ini ya. Kayak dimmer. Strobo. Pendantil. Itu adanya di attribute. Waduh. Aku exit. 260 wisdom. Nah. Ini nih. Jadi masukin di sini. Diklik. Terus attribute-nya. Nah. Jadi attribute yang pertama di sini adalah dimmer. Jadi kita tinggal tunjukkan saja di sini dimmer. Oke dimmer. Sudah tertulis. Atau mau manual juga gak apa-apa. Misalkan tulis lampu gitu ya. Gak apa-apa salah juga. Yang penting di sini sudah ada datanya dimmer. Terus ini di dimmer posisinya. Oke dimmer. Terus efek segala macam ada. Terus nah ini yang harus dilihat baik-baik itu ini. Ada DMX seat-nya. Ini kan seat-nya nomor 1. Ini seat. Ini seat-nya nomor 1. Channel 1. Terus ini loket set. Nah. Jadi loket set itu adalah ini. Ini loket-nya. Terus kalau misalkan loket-nya atau off-nya taruh di mana. Misalkan. Dimmer-nya. Kita ganti. Ini kan tidak ada. Kita ganti dengan angkanya dia ini nih. Angkanya dia itu. Dia on-nya itu ada di 255. Berarti 255. Nah ini loket-nya ada di 255. Nah setelah itu channel-nya channel 1. Ini atribut peg. Nah peg itu ini nih. Jadi nanti ada di sini. Ini kan ada 2 nih. Ini peg 1. Begitu dipencet 2 kali dia menjadi peg 2. Nah jadi ini adalah satu tombol untuk 2. Jadi layer 1 atau bahasanya layer kedua. Nah itu. Itu ada di peg. Oke. Kita oke-kan di peg 1. Dan ini wheel. Wheel-nya itu ini. Ini wheel-nya. Ini wheel-nya di A ya. Wheel-nya A. Oke. Confirm. Nah oke. Berarti kalau sudah begini. Sudah tersimpan. Oke berikut. Berikutnya. Ini ada di strobo. Oke. Berarti atributnya. Masih di dimmer. Nah dimmer berarti ada strobo. Nah ini strobo-nya. Oh ini shutter. Strobo. Oke. Karena di sini juga tulisnya strobo channel 2. Terus juga DMX channel-nya 2. Oke. Terus loket-nya tidak ada. Berarti loket-nya dia harus di strobo face 100%. Atau lighting-nya on-nya itu di 50. Berarti ini harus diganti dengan 50. Supaya begitu di loket. Masukkan ke dimmer. Si lampu itu sudah menyala. Langsung ya. Langsung berarti 50%. Oh ya. Di bawah 50. Berarti off. Berarti 50 lebih. 60 berarti. 60. 60. Oke. Assis-nya ini di peg 1. Wheel-nya di C. Oke. Kita pindahkan ke... Ke C ya. Ke C. 60. Error. Tunggu ya. Ah. Berarti dia mintanya di 2. Oke. Atribute. Peg-nya. Kita pindahkan dulu. Peg-nya 2. Peg-nya 2. Nah ini. Jadi kalau buat teman-teman ya. Kalau si asis ini. Atribute asis-nya dia berwarna merah. Berarti dia itu ada double. Double. Peg. Peg-nya itu ada double. Jadi di sini itu. Kedua. Begitu ya. Jadi confirm-kan saja. Oke. Nah. Kalau sudah dia. Disitunya tidak ada warna. Berarti ke sini masuk. Dan tidak ada warna juga. Tadi kan ada ungu. Kalau dia ada warna merah. Di sini nanti jadi ungu. Begitu ya. Oke. Berikutnya. Terima kasih telah menonton. 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 berarti data yang sudah ada di dalam sini itu sudah sukses ya pemirsa ya jadi datanya sudah sukses jadi sudah sama jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau beli mixer atau controller kode Mini 1000T ini jadi merek apapun jenis apapun dia bisa yang penting jenisnya lighting ya atau lampu seperti ini atau moving jadi merek apapun yang ada data sheet data sheetnya teman-teman bisa dimasukin ke dalam sini semua ya jadi caranya seperti saya tadi langkahnya seperti itu dan itu mudah sekali tidak susah ya jadi ini bisa diaplikasikan kemana saja Oke pemerintah ya ini salah satunya saya udah bikinkan preset ada yang Wisdom ada yang Centurion dan ada juga yang si TRF Clara Oke ya ini ah yang Centurion Oke saya sudah bikinkan presetnya Oke ya teman-teman terus ini yang si si TRF saya udah bikinkan di sini di programnya Oke ini yang si 280 ayah jadi semuanya bisa menggunakan satu controller ya jadi kontrol ini satu mereknya yang bermacam-macam gitu ya dari dari Centurion TRF dengan yang Wisdom jadi teman-teman enggak usah khawatir kontrol ini bisa kemana saja dan ke merek mana saja Oke kita lihat saja kalau tiga-tiganya di kita hidupin Oke, pemirsa, itulah tutorial singkat dari saya. Semoga berguna dan bermanfaat buat pemirsa semua. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan ikuti terus video berikutnya di Hobi Pontar Manado. Salam satu hobi.